Halo sahabat PPKS, kembali lagi bersama saya, Kirana. Saat ini saya sedang berada di salah satu perkebunan kerapa sawit di Ciyomas, Jawa Barat. Nah, kalau sebelumnya kita sudah membahas metarizium dengan penelitinya langsung, sahabat PPKS pasti penasaran kan bagaimana sih cara mengaplikasikannya yang benar? Sahabat PPKS, perlu diketahui nih, walaupun hama oryctus rhinoceros ini mematikan, tapi bisa dicegah loh dengan pencegahan preventif pada fase larva dan imago. Tapi, gimana sih cara pencegahan yang benar? Hmm, penasaran kan? Yuk ikut saya. Halo akang-akang. Oke, sahabat PPKS, saat ini Kirana kembali ditepani oleh Kang Nandai dan Kang Erlan. Gimana kabarnya nih, Kang Nandai? Alhamdulillah, baik. Kang Erlan. Gimana nih akang-akang, udah siap aplikasi metari belum? Siap, Neng. Siap. Langkah awal untuk mengendalikan larva oryctus rhinoceros, yaitu dengan aplikasi metarizium pada breeding site. Breeding site ini biasanya berupa tumpukan-tumpukan bahan organik, seperti tanden kosong, atau tumpukan pelepah-pelepah yang belum terdekomposisi secara sempurna. Breeding site inilah yang biasanya merupakan tempat berkembang biaya oryctus rhinoceros. Oke, akang-akang. Sekarang kita gas aja yuk aplikasi metariziumnya. Siap, Neng. Siap. Nah, seperti inilah breeding site yang dimana breeding site ini tempat berkembang biaya oryctus rhinoceros. Untuk dosis pengaplikasian metarizium ini adalah 80 gram metarizium per meter persegi. Namun, sahabat PPKS, dosis ini bisa dikonversikan ke dosis per hektare, disesuaikan dengan luas breeding site. Kalau gitu, yuk kan kita aplikasikan metariziumnya. Ya, boleh. Sahabat PPKS, untuk dosis aplikasi metarizium, kita bisa ambil sebanyak 80 gram untuk 1 meter persegi. Kemudian, taburkan metarizium ke area breeding site secara merata untuk 1 meter persegi. Jika breeding site sahabat PPKS lebih dari 1 meter persegi, dosis bisa disesuaikan dengan kewasan tembun sahabat PPKS. Nah, udah selesai belum nih aplikasi metariziumnya? Sudah. Yep. Nah, sahabat PPKS, kalau sudah ditaburkan, jangan lupa kita tutup lagi dengan bahan organik ya, agar kelembapannya tetap terjaga. Yuk, Kang Erlan! Sudah, Kang? Sudah, Neng. Nah, sahabat PPKS, itu dia cara aplikasi metarizium yang benar. Mudah, bukan? Dengan menggunakan metarizium yang kaya akan metarizium, harapannya kita semua bisa menjaga kebun sawit kita dari serangan oryktas rhinoceros yang merugikan. Sahabat PPKS, jangan lupa, pekebun yang hebat selalu menjaga dan merawat kebunnya untuk hasil yang maksimal. PPKS berkarya! Sawit Indonesia berjaya! Sampai jumpa di video selanjutnya.